Oke semuanya kembali lagi bersama PrasTV Nah di video kali ini Mimin akan membahas bangkitnya sang raja dewa kuno Tian Sebelum itu kita intro dulu cuy Oke langsung saja masuk ke pembahasannya Nah teman-teman setelah Tian digeprek oleh tetua Shen yang dulunya adalah seorang pemimpin para dewa kuno Tian akhirnya lenyap dari peradaban dewa ini Dan tersisalah sebuah senjatanya yaitu tombak pusakanya Tombak itu diwarisi oleh anak buatannya sendiri yaitu Xixing Xixing bertekad untuk mewujudkan impiannya Impiannya itu adalah para dewa hidup berdampingan dengan daratan yang sama Dan akhirnya tetua Shen yang berkuasa setelah membunuh Tian Shen yang juga membangkitkan kekuatan para dewa kuno Dan juga membangkitkan dua dewa kuno Ras Naga Dan kekuatan dari dua dewa kuno Ras Naga ini sebanding dengan Tian ataupun Heilong Meskipun kekuatan dua dewa kuno Ras Naga ini kuat Tetapi masing-masing dari mereka kekuatannya masih berada di bawah Tian Karena pada pertarungan sebelumnya para dewa-dewa kuno ini ditumbangkan oleh Tian seorang diri Termasuk pemimpinnya Panggu yang sekarang berinkarnasi di tubuh tetua Shen yang Dan kemudian parang besar kedua pun pecah Para dewa dan bangsa kegelapan yang dibantu oleh manusia saling membunuh Bangsa kegelapan ini dipimpin oleh Wugeng Wugeng dan Xixing bertarung bersama-sama melawan tetua Shen yang Dan Neza yang membawa patung raksasa dari Pulau Siluman berhadapan dengan raksasa batu milik tetua Shen yang Kemudian Neza berhasil menghancurkan raksasa batu dari Shen yang Dan kemudian Wugeng serta Xixing berhasil memojokkan tetua Shen yang Hingga akhirnya Xixing berhasil menghabisi tetua Shen yang dengan tombak milik Tian Setelah berhasil membunuh Shen yang Xixing akhirnya telah mencapai batasnya dan hancur menjadi abu Dan tidak disangka Wugeng merasakan kehadiran Tian dari tombak yang diwariskan Tian kepada Xixing Lalu secara tiba-tiba keadaan menjadi gelap yang diselimuti oleh hawa dingin Kemudian Tian dengan santanya berjalan ke hadapan semua orang Dan itu membuat semua orang sesak dan sulit untuk bernapas Ternyata selama ini Tian masih hidup Ia sengaja memberikan tombaknya itu kepada Xixing Wugeng dan Tian saling berhadapan dan Wugeng ingin berniat untuk menentang Tian sekali lagi Namun Tian memberikan satu kesempatan kepada Wugeng Tian ingin menjadikan Wugeng sebagai wakil pemimpin dari semua makhluk hidup di dunia Hmm apa yang terjadi selanjutnya kepada Tian dan Wugeng? Oke cukup sampai disini dulu videonya Dan Mimin akan membuat video spoiler Wugengji seminggu sekali Dari video spoiler yang telah Mimin buat sebelumnya Oke bye 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 bye